Halo guys, balik lagi dengan aku Jun di channel youtube tutorial Baiklah, di pembahasan video aku kali ini Aku akan membahas tentang cara bersihin sampah di hp samsung Sampai ke bongkot-bongkotnya Jadi auto bersih seketika Tanpa lemot, tanpa ada sampah yang menumpuk Dan ram hp kamu jadi lancar Tapi sebelum lanjut Alangkah baiknya Subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya Supaya kamu semua tidak ketinggal sama video-video terbaru dari saya Nah, kalau sudah Langsung saja kita meluncur Cui Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan Buat kamu pengguna android samsung Usahakan sesudah bermain hp Kamu hapus terlebih dahulu sampahnya Atau mungkin buat kamu yang suka konten atau bikin video itu akan menyebabkan Sampah di hp kamu menumpuk Atau buat kamu gamers atau yang suka bermain game Saya sarankan Sesudah bermain game kamu hapus saja sampahnya Supaya ruang penyimpanan kamu tidak menumpuk Nah, dan untuk cara menghapusnya itu Sangkala simple Mudah, cepat, dan praktis Langkah awal Bisa juga kamu klik fills Aplikasi fills ini Setiap hp pasti ada Jadi kita klik aja fills Nah, maka otomatis tampilan awalnya akan terlihat seperti ini Terpakai dan Terpakai Ini Sampah di internal Di memori internal atau memori hp Dan ini sampah di kartu Memori kartu SD Nah, jadi bisa terlihat Sampahnya guys ya Nah, sekarang kan hp samsung bisa Terlihat langsung sampahnya Kalau untuk seri Android 11 Bisa kamu hapus seperti ini Nah Sampah itu apa sih artinya Sampah itu Adalah bekas foto yang sudah kamu hapus di galeri Akan tetapi Masih tersimpan Di fills Nah Kita hapus dulu yang di luar ya guys ya Di fills sampah Ini Duit aplikasi sementara Menggunakan banyak ruang penyimpanan Kita hapus Nah Sampah saya sudah 201 MB Jadi wajar guys ya Kalau tidak mau hapus Nah Boleh juga kamu hapus yang disini Berhubung disini saya masih akan membutuhkannya Tidak saya hapus Saya lewatkannya Kita ke kartu SD Bisa juga kamu klik disini Supaya lebih simple Nah Jadi terlihat loh Ini bekas Monten saya guys ya Karena tetapi sudah saya hapus video ini Karena kan HP saya berat Kalau menyimpan video terlalu banyak Nah kalau sudah kita kembali langsung Bisa juga kamu klik pengaturan Lalu scroll ke bawah Lalu scroll ke bawah Kamu klik Aksibilitas Ya sebentar Smart Manager Nah Sudah itu kamu optimalkan terlebih dahulu HP nya Kita optimalkan Santai Perlahan tapi pasti Sabar 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 Kita optimalkan dulu Sebab disini saya tidak Rutin Dikarenakan Ya waktu Sibuk Sempat bermain HP Nah, sudah itu kita stroke Kita push datanya Kita bersihkan RAM penyimpanannya Berhubung saya membuat konten pagi hari Di pagi hari ini Kita bersih-bersih dulu guys ya Bersih itu sebagian dari iman loh guys Jadi buat kalian Jangan takut ya bersih-bersih Nah, kita push Sebentar, tunggu Nah Disini juga bisa kamu cek baterainya Nah Segitulah input tutorial yang saya bisa bagikan hari ini Kepada teman-temanku semua Bye-bye Thank you so much Sampai jumpa di video selanjutnya